Intro Sejaksana tadi tujuannya apa? Kalau katanya Ibu Cruz, tujuannya adalah atraksia Ketentraman jiwa Bebas dari kerisauan Hidup secara seimbang Boleh sih kamu milik kenikmatan yang sesaat tadi Tapi kamu tidak akan menemukan atraksia Jiwamu tidak akan tenang Hidupmu mungkin sering bete dan sering galau Tidak seimbang Jadi katanya Ibu Cruz Kalau kamu tidak bijak sana Rasakan sendiri akibatnya Semua problemmu mungkin kamu gampang galau Gampang bete Juduk mikir macam-macam Itu pasti karena kamu tidak bijaksana tadi Tinggal dibalik saja tadi Cilainya bijaksana apa? Apa sih yang sudah kamu lakukan? Sehingga bikin kamu Tidak ketemu atraksia Dan nanti dari cermatannya Ibu Cruz Justru hidup bahagia itu ternyata malah hidup yang sederhana Keinginan dibatasi Kesenangan dicari yang lebih jangka panjang Tidak mudah terpengaruh sekeliling Jadi semua cirinya bijaksana tadi Kalau diwujudkan dalam hidup Justru hidup yang biasa-biasa Yang sederhana Tidak boros juga tidak pelit Tidak pengecut juga tidak nekat Sederhana tengah-tengah Sederhana itu bukan berarti kekurangan ya Sederhana itu simple Simple itu Apa adanya Apa butuhnya Butuhnya 5 Ya ngambil 5 Butuhnya 10 Ya ngambil 10 Kita kan kadang-kadang serakah Butuhnya 5 Kalau bisa ngambil 10 Ya ngambil 10 Dan itu sering blunder Sebenarnya di Jogja Mungkin sebulan Sebanyak-banyaknya Paling kamu 1 juta itu bagus Uang sakumu Tapi kan kadang-kadang Kamu minta lebih ke orang tua Beli buku lah Bayar apa lah Menurutkan kamu ngambus itu Itu biasanya malah jadi sumber masalah Ketika kamu nambah Yang tidak seharusnya Atau mungkin mengurangi Dari yang kebutuhanmu Yang terjadi pasti problem Kamu akan kehilangan atraksia Jiwamu tidak akan tenang Risau, bete, galau Pokoknya tidak seimbang mentalmu Oke Makanya pintar-pintarlah Kalau di epikurus Membedakan Mana keinginan yang alami Mana keinginan yang alami Tapi tidak perlu Tidak penting Dan mana keinginan yang sia-sia Makan misalnya Makan itu Keinginan yang alami Setiap orang butuh makan Cuma Kalau bisa Cukup keinginan alami saja Seandainya terpaksa Ya keinginan alami Yang tidak penting juga mungkin boleh lah Makan Milih yang enak-enak Tapi semoga Tidak yang ketiga Keinginan yang sia-sia Ya mungkin Kalau makanan Ya Tidak cukup yang enak-enak Tapi juga ditentukan Mereknya apa Warungnya mana Itu biasanya Sudah ngoyoworo Sama-sama ayamnya Kalau tidak merek KFC Apa Texas Apa 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 yang Chicken-chicken lokal itu Tidak ada Itu berarti masuk level ketiga Sebenarnya cukup Yang alami saja Hidup kita sudah terjamin Makan saja Hidup kita sudah terjamin Makan itu kan Yang butuh tubuh Yang butuh perut Biasanya yang rewel itu kan Lidah Nah jadi Kalau bisa Makan jangan nuruti Lidah Turuti perut saja Perut itu tidak rewel Kamu kasih apa saja Dia masuk Cuma yang sering cerewet Itu kan lidahmu Kalau sudah di dalam sini Apakah itu ayam Apa tempe Apa tahu Makomnya sama Ya Jadi dia Levelnya sama Makomnya sama Nanti keluarnya juga mirip Jadi tidak ada Bedanya Cuma yang sering Bikin kamu Pontang-panting Puyang itu kan Menuruti Keinginannya Lidah Padahal lidah itu Tidak penting dia Dia cuma Enak sebentar saja Yang sumber penyakit Dan sumber kesehatan Kan di dalam Ketika masuk ke perut Oke Jadi katanya Epikros Hiduplah Dengan menemukan Atraksia Hidup secara Sederhana Dan perhatikan Level keinginanmu Kalau yang Keinginan alami Penuhilah Jangan dibantah Keinginan alami Yang tidak perlu Kalau memang Tidak terpaksa Tidak dipenuhi Juga tidak apa-apa Tapi keinginan Yang sia-sia Semoga kamu Tidak punya Keinginan yang sia-sia Jadi Ini harus Dikuasai Tekniknya Untuk kamu bahagia Kenapa sih Kok tidak Apa tidak boleh pak Boleh saja Kamu ingin yang sia-sia Cuma Akibatnya apa Kamu sendiri Yang sumpek Tidak jadi bahagia Jiwamu Tidak tenang Kayak tadi Kalau Tidak seimbang Stres Dan seterusnya Teorinya Epikuros Tentang Hedonisme Terus Yang ketiga Tokoh ketiga Ini sebenarnya Bukan tokoh ya Tokohnya dua Utilitarianisme Ini filosofat Hedonisme Cuma Sosial Untuk Kehidupan Bersama Tokohnya John Stuart Mill Sama Jeremy Bentham Semboyatnya Sebenarnya Sama Kayak Sebelum-sebelumnya Bahwa Yang baik Itu yang Menyenangkan Yang berguna Yang menguntungkan Cuma Ini ketambahan Dunia Sosial Jadi Perbuatan Itu Semakin Baik Kalau Dia Menguntungkan Lebih Banyak Orang Kamu Melakukan Apa Saja Semakin Dia Bermanfaat Bagi Banyak Orang Semakin Dia Baik Semakin Hanya Bermanfaat Untuk Kamu Saja Semakin Dia Tidak Baik Itu Utilitarian Apapun Yang Kamu Lakukan Usahakan Manfaatnya Tidak Cuma Buat Kamu Tapi Juga Untuk Lingkungan mu Jadi Ini Hedonisme Tapi Sifatnya Sosial Untuk Bareng Bareng Jangan Egois Jangan Jadi Orang Baik Sendirian Jangan Jadi Nyari Seneng Sendirian Ajaklah Teman Teman Semakin Banyak Yang Dapat Keuntungan Dari Perbuatan Semakin Perbuatan Baik Jadi Kalau Neraktir Teman Semakin Banyak Teman Yang Ditraktir Semakin Baik Berilakumu Ya Jadi Contoh Paling Gampang Itu Namanya Utilitarian Utility Utilitas Kegunaan Faedah Hari Hari Ini Kan Banyak Orang Yang Egois Mekir Dirinya Sendiri Keuntungannya Sendiri Kesenangannya Sendiri Cuma Katanya Mil Sama Bentam Tidak Salah Si Orang Kayak Gitu Cuma Derajat Kebaikannya Akan Semakin Tinggi Kalau Manfaatnya Dirasakan Lebih Banyak Orang Ngaji Kayak Gini Semakin Banyak Beserta Bukan Beserta Semakin Banyak Yang Mengambil Manfaat Itu Semakin Baik Tapi Meskipun Banyak Yang Datang Tapi Bingung Itu Manfaat Apa Ngaji Kayak Gini Tidak Jelas Saya Tidak Ngerti Apa Apa Ngaji Itu Yang penting Untuk Teh Kalau Semakin Hanya Teh Bukan Ngajinya Itu Mungkin Semakin Tidak Utility Tidak Utilitas Semakin Kamu Rasa Manfaatnya Paling Tidak Membuka Pemahaman Berarti Dia Semakin Utilitas Semakin Bermanfaat Jadi Level Moralitas Itu Diukur Sejauh Mana Dia Membawa Orang Lain Ikut Juga Dapat Manfaatnya Oke Ini Nanti Di era Modern Kan Model Demokrasi Itu kan Ini Suara Terbanyak Jadi Ini Kebahagiaan Terbanyak Untuk Sebagian Paling Besar Orang Itulah Rumusnya Utilitarianisme Oke Itu Hedonisme Jadi Filosofat Yang Menyatakan Bahwa Kebahagiaan Itu Kuncinya Adalah Nyari Seneng Jadi Tidak Tidak Salah Kalau Kamu Punya Prinsip Pak Saya Pengen Seneng Seneng Aja Dalam Hidup Tidak 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 Seneng Seneng Yang Filosofis Kayak Tadi Tidak Sekedar Nyari Seneng Kamu Harus Bisa Ngukur Mana Yang Kesenangan Jangka Panjang Mana Kesenangan Jangka Pendek Mana Batas Kesenangan Karena Kesenangan Itu Begitu Kamu Kelewat Batas Bisa Sebaliknya Akan Jadi Kesedihan Kamu Terekelekan Naik Motor Itu Kan Seneng Naik Motor Muter Muter Tapi Begitu Kamu Tidak Ngerti Batasmu Harusnya Di Stadion Atau Kamu Di Jalan Raya Itu Kan Sudah Melewati Batas Dan Kamu Mungkin Kesenggol Apa Itu Kan Kebalikannya Akhirnya Makan Juga Begitu Tidak Sekedar Enak Tapi Juga Enak Yang Tahu Batas Dan Bisa Membedakan Mana Kenikmatan Sesaat Mana Kenikmatan Jangka Panjang Dan Yang Terakhir Syukur Syukur Kenikmatan Itu Tidak Kamu Sendiri Yang Menikmati Tapi Juga Banyak Orang Yang Lain Semakin Banyak Orang Menikmati Hasil Karyamu Itu Sebenarnya Semakin Kamu Akan Bahagia Oke Itu Gelombang Pertamanya Sebenarnya Sebelum Hedonisme Aliran Kedua Ini Muncul Duluan Cuma Tak Taruh Belakangan Eudaimonisme Jargonnya Ini jargon Dari Aristoteles Pleasure Is Limited Goal Happiness Is Complete Goal Jadi Kesenangan Itu Tujuan Yang Terbatas Kebahagiaan Itu Tujuan Yang Komplit Utoh Itu Iudaimonisme Dari Asal Kata Iudaimon Kita Seneng Seneng Sama Mike Dan Son Yudaimon Itu Sebenarnya Kalau Letter Daimon Itu Roh Penunggu Jadi Yudaimonisme Itu Orang Yang Punya Jen Penunggu Yang Baik Cuma Terus Daimon Itu Asosiasinya Digeser Menjadi Jiwa Jadi Orang Yang Punya Jiwa Yang Baik Aliran Ini Memang Secara Umum Pengen Bilang Bahwa Kebahagiaan Itu Kuncinya Ada Di Jiwa Yang Baik Bukan Pada Kesenangan Yang Didapat Jadi Tujuan Hidup Setiap Manusia Itu Kebahagiaan Bukan Kesenangan Bedakanlah Antara Bahagia Dan Senang Apalagi Dan Senang Senang Karena Di Indonesia Konotasinya Jauh Antara Senang Dan Senang Senang Kita Semua Harus Senang Tapi Tidak Harus Kita Semua Senang Senang Kalau Senang Senang Itu Konotasinya Sudah Santai Sudah Tidak Serius Main Main Nah Yudaimonia Ibu Ngomong Yudaimonia Yudaimonisme Itu Aliran Yang Fokusnya Adalah Kebahagiaan Sebagai Hasil Dari Perilaku Manusia Yang Ranahnya Ada Dalam Jiwa Itu Yudaimonisme Kita Pelajari Pelan-pelan Mulai Dari Tokohnya Yang Pertama Tokoh Paling Awal Itu Socrates Saya Pengen Nanti Ada Satu Sesi Khusus Ngomong Tentang Socrates Karena Pikiran Pikiran Orang Ini Nanti Yang Jadi Dasar Semua Daya Berfilosofat Dari Era Yunani Sampai Era Hari Ini Kontemporer Entah Itu Kapan Nunggu Moodnya Kamu Berdoa Semoga Allah Membuka Hati Kita Untuk Ketemu Socrates Yang Bagi Banyak Kalangan Dia Ini Mungkin Nabi Ya Berarti Kalau Nabi Berarti Socrates Alaih Salam Nabi Kan Gitu Dikasih Alaih Salam Oke Pikirannya Banyak Kita Cuplik Satu Yang Ada Hubungannya Sama Kebahagiaan Tadi Saya Bilang Tujuan Hidup Manusia Itu Kebahagiaan Itu Dari Socrates Yang Jelas Cuma Kebahagiaan Itu Tidak Diperoleh Dari Seneng Seneng Tapi Diperoleh Dengan Kita Melakukan Keutamaan Arata Dan Untuk Tahu Keutamaan Kita Butuh Pengetahuan Yang Benar Jadi Keutamaan Itu Hubungannya Dengan Pengetahuan Yang Benar Berarti Apa Bahagia Atau Tidak Itu Kuncinya Adalah Kita Bisa Mikir Yang Benar Enggak Kalau Kita Enggak Bisa Mikir Secara Benar Ya Kita Enggak Akan Bahagia Katanya Socrates Orang Yang Yang Tahu Kebenaran Pasti Dia Bermoral Dan Orang Yang Bermoral Pasti Dia Bahagia Ini Berlaku Yang Benar Baru Dari Situ Lahir Kebahagiaan Tanpa Pengetahuan Yang Benar Enggak Mungkin Berlaku Jadi Benar Dan Tanpa Berlaku Yang Benar Enggak Mungkin Nanti Ada Kebahagiaan Kalau Ada Orang Pinter Tahu Mana Benar Mana Salah Yang Dilakukan Kok Yang Salah Dia Tidak Akan Ketemu Kebahagiaan Karena Hidupnya Sendiri Sudah Paradok Sekaya Apapun Orang Kalau Itu Hasil Korupsi Jangan Mimpi Dia Bisa Tentram Tenang Bahagia Kenapa Karena Ini Tabrakan Sama Gaya Hidupnya Sendiri Makanya Kan Kalau Di Islam Kan Di Wanti Wanti Benar Itu Jangan Sampai Sedikit Pun Ada Barang Haram Yang Masuk Dalam Hidup Bukan Apa Kamu Akan Jauh Dari Kebahagiaan Mikirnya Enggak Usah Jauh Jauh Besok Berarti Masuk Neraka Pak Iyalah Itu Besok Dipikir Besok Sekarang Itu Kamu Sudah Sumpet Kalau Banyak Yang Haram Haram Ikut Masuk Kenapa Hidupmu Kontradiksi Tabrakan Antara Prinsip Kebenaran Dengan Prilakumu Kayak Kamu Nilai Muzih IP Nyampat Tapi Kemarin Ujiannya Hasil Nyontek Gak Akan Puas Hidupmu Juga Gak Akan Tenang Gak Gak Akan Bahagia Kalau Ada Orang Muji Kamu Inter Banget Ya IP Sampai Empat Kamu Diam Diam Bilang Ah Jan Jan Yang Gak 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 Tadi Kalau Pakai Ebukurus Tadi Kan Kamu Gak 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 Katanya Socrates Kunci Awalnya Adalah Pengetahuan Yang Benar Kalau Pengetahuan Sudah Benar Perilaku Juga Akan Benar Kalau Perilaku Benar Orang Akan Ketemu Kebahagiaan Jadi Berarti Apa Pertama Teorimu Pemikiranmu Pengetahuanmu Harus Benar Dulu Jadi Itu Kuncinya Maka Belajar Itu Wajib Bukan Urusan Kamu Di Perintah Tapi Untuk Kepentingan Mu Sendiri Semakin Luas Wawasanmu Semakin Dalam Pengetahuanmu Akan Semakin Bagus Perilakumu Harusnya Begitu Kalau Tidak Begitu Pasti Kamu Tidak Akan Ketemu Kebahagiaan Karena Kamu Tidak Menetapi Keutamaan Versimu Sendiri Itu Kan Yang Bikin Kamu Misalnya Kamu Sudah Tahu Kalau Opowis Yang Tidak Kamu Jalankan Tahajud Itu Sebenarnya Bagus Kalau Ngaji Quran Itu Sebenarnya Penting Yang Hari Ini Sering Kamu Lewatkan Kamu Tahu Itu Bagus Baik Penting Tapi Tidak Jalan Dalam Hidup Itu Ada Kontradiksi Kamu Sering Galau Sumpuk Sendiri Kalau Sudah Masuk Wilayah Itu Kalau Ada Temenmu Rajim Tahajud Kamu Sebenarnya Gerisah Kamu Terus Kamu Nyari Alasan Biar Tidak Tidak Apa Itu Sunnah Iyalah Pembelaanmu Boleh Tapi Kontradiksi Tidak Bisa Kamu Ingkari Bahwa Dalam dirimu Ada Tabraan Itu Dan Itu Biasanya Bikin Kamu Tidak Bahagia Maka Luruskan Luruskan Lagi Pengetahuan Dari Pengetahuan Yang Lurus Akan Lahir Perbuatan Yang Lurus Dari Perbuatan Yang Lurus Akan Lahir Kebahagiaan Disitulah Tambah Satu Katanya Socrates Dan Jangan Lupa Pengetahuan Paling Berharga Adalah Pengetahuan Tentang Dirimu Sendiri Tentang Banyak Hal Lain Kamu Bisa Menipu Tapi Tentang Dirimu Sendiri Kamu Tidak Akan Bisa Nipu Kalau Rumusnya Di Socrates Kan Know Yourself Kenali Dirimu Begitu Kamu Kenal Dirimu Positioning Dalam Hidup Jadi Enak Siapa Si Aku Itu Cara Mikirnya Gimana Kebiasaanku Apa Tipikal Ini Orang Yang Gimana Yang Jelek Apa Yang Bagus Apa Itu Kan Kenal Dirimu Kalau Sudah Kenal Ngatur Strategi Hidupnya Enak Nah Itu Socrates Gurunya Para Filosof Di Yunani Beberapa Peneliti Menyebut Sebenarnya Namanya Socrates Beberapa Kali Disebut Dalam Al-Quran Cuma Tidak Dengan Kalimat Socrates Mestinya Karena Yang Apal Quran Tidak Ada Nama Socrates Di Quran Oke Ada Kalimat Bagus Yang Saya Ambil Dari Dialog Pelatuh Tidak Tidak